Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fala Bilih Udah Buat teman-teman nih yang dari kemarin nanyain Kapan nih bakal ada informasi luar pekerjaan Untuk lulusan SMA atau SMK Nah ini kalian datang di video yang tepat Karena kali ini saya punya informasi luar pekerjaan Untuk teman-teman dengan pendidikan minimal Lulusan SMA atau SMK Atau yang sederhajar Tidak tanggung-tanggung kali ini info luar pekerjaan Ini datang dari salah satu anak Perusahaannya Angkasa Pura Yaitu PT Angkasa Pura Solusi Nah seperti apa sih info lebih lengkapnya Sebelum sampai kali tersebut ada baiknya nih Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk teman-teman subscribe sebelah dulu Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel youtube sini Jangan lupa untuk di like dan di share Biar informasinya tidak hanya berdiri kalian aja Tapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang butuhkan Sama seperti teman-teman Oke kita langsung aja dalam informasi utama Yaitu terkait dengan lawan pekerjaan dari salah satu anak perusahaan Angkasa Pura Yaitu PT Angkasa Pura Solusi Dan ini tersedia untuk teman-teman Minimal pendidikan SMA Atau PESMKA Atau poin sederhajar Silahkan teman-teman simak penjelasannya berikut ini Eits, jangan di-skip Ada info penting buat kamu Saya punya info lowongan kerja Dari berbagai kota di Indonesia Yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan Gak cuma loker Kamu juga bisa tambah relasi Dan tips secara lolos tes kerja Di lebih dari 40 komunitas Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu Coba aja dulu pakai Kita Lulus Download sekarang lewat link di deskripsi Atau kunjungi kerja.kitalulus.com Baiklah teman-teman Setidaknya ada 3 posisi yang tersedia Pada lawan kerja Angkasa Pura Solusi ini Yaitu sebagai Efficient Security Basic dan Junior Lalu sebagai Operator Garbarata Lalu juga sebagai CSO dan TIS Di Bandara Radin Intel 2 Lampung Apa jadi perseratan dari masing-masing posisi tersebut Untuk teman-teman ketahui bahwa Untuk posisi Efficient Security Batas akhir pendaftaran adalah 31 Desember 2022 Sedangkan untuk 2 posisi lainnya Hingga tanggal 15 Desember 2022 Kita mulai dari Efficient Security Basic dan Junior Untuk persyaratan untuk mengisi posisi Efficient Security Basic Junior Yaitu yang pertama pasalnya adalah WNI dengan usia minimal 18 tahun Dan maksimal 35 tahun Pria dengan tinggi badan minimal 168 cm Dengan berat proporsional Ataupun wanita dengan tinggi badan minimal 162 cm Dengan berat badan proporsional Pendidikan minimal SMA ataupun SMK Ataupun yang sederajat Memiliki surat tanda kecakapan personil Ataupun lisensi yang masih aktif Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Tidak bertato, tidak bertindik khusus pria Tidak buta warna dan tidak bekerja mata Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK Berpenampilan menarik Memiliki motivasi pribadi yang tinggi Memiliki inisiatif dan kerja keras dalam bekerja Memiliki emosional stabil Memiliki kemampuan dan pengetahuan Dalam penggunaan aplikasi teknologi informasi Bersedia kerja shifting Memiliki kecakapan dalam berbahasa Inggris Berbanding sehat dan bebas narkoba Yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba Serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Solusi Untuk berkas-berkas yang harus teman-teman lampirkan Mulai dari KTP, NPWP, Pasfoto, Foto seluruh badan Ijazah SMA, KK, STKP atau kulisensi Surat keterangan bebas narkoba Surat keterangan tidak buta warna Surat keterangan tidak mata minus SKCK, Surat lamaran, Kurukulun VT terbaru Surat keterangan sehat dari rumah sakit setempat Sertifikat vaksin booster Transkip nilai jasa terakhir Kartu BPJS Kesehatan Serta Kartu BPJS Ketenagakerjaan Untuk yang mau mendaftar Teman-teman bisa langsung cek link yang nanti akan saya tuliskan di bawah Sehingga teman-teman tidak perlu repot Untuk mengisi posisi di Ivation Security ini Lanjut di posisi yang selanjutnya Yaitu ada sebagai operator Garbarata Dimana syarat yang diperlukan untuk mengisi posisi ini Yaitu adalah KTP, KK, NPWP, Pasfoto, Ijazah terakhir Memiliki lisensi atau sertifikat kecakapan Garbarata Pendidikan minimal SMA ataupun SMK ataupun Serajek Sehat-sehat mani dan rohani Dibuktikan dengan surat keterangan dokter Tidak bertato dan bertindik Tidak buta warna Berbadan sehat dan bebas narkoba Dibuktikan dengan surat keterangan BNN Berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal Dibuktikan dengan SKCK Berpenampilan menarik Memiliki motivasi pribadi yang tinggi Memiliki inisiatif dan kerja keras dalam bekerja Bersedia kerja sistem Bersedia ditepatkan di seluruh wilayah PT Angkasa Prasolusi Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bidang pekerjanya Serta memahami prosedur pelayanan Garbarata Dan mampu mengoperasikan Microsoft Office Lampiran berkas yang harus teman-teman siapkan Mulai dari KTP, NPWP, Pasfoto, Foto Seluruh Badan Ijazah SMA, KK, STKP atau Polisensi Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Lamaran, CV Terbaru Surat Keterangan Sehat, Sertifikat Vaksin, Transkrip Nilai, dan Sertifikat Pendukung lainnya Untuk pelamar juga bisa teman-teman cek nanti link di bawah Akan saya langsung cantumkan linknya Jadi teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan locker terbaru setiap hari dan sudah diawasi kominfo Semuanya ada di Kita Lulus Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu Mulai dari SMA, SMK, sampai S1 Dan kemudahan cari locker magang atau full-time di rumah aja atau ke kantor Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus Download lewat link di deskripsi Posisi selanjutnya ataupun yang terakhir itu adalah Dari posisi CSO dan TIS Di mana untuk posisi ini persyaratannya itu adalah KTP, KK, NPWP, Pasfoto, Ijazah terakhir Pendidikan minimal SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat Selesias mani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Tidak bertato dan bertinding Tidak buta warna Perbadan sehat dan bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan BNN Berkeakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal dibuktikan dengan surat keterangan CSKCK Berpenampilan menarik Memiliki motivasi pribadi yang tinggi Memiliki inisiatif dan kerja keras dalam bekerja Bersedia kerja shifting Bersedia didepatkan di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura Solusi Serta mampu mengoperasikan Microsoft Office Berkas-berkas yang harus teman-teman lapirkan Mulai dari KTP, NPWP, Pasfoto, Foto Seluruh Badan, Ijazah SMA, KK, Surat Keterangan Bebas Narkoba, SKCK, Surat Lamaran, CV, Surat Keterangan Sehat, Sertifikat Vaksin, Transkip Nilai, Sertifikat Pendukung lainnya Untuk link pendaftaran saya juga akan saya sampaikan di kolom deskripsi di bawah Eits, jangan di skip Ada info penting buat kamu Saya punya info lowongan kerja Dari berbagai kota di Indonesia Yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan Gak cuma loker Kamu juga bisa tambah relasi Dan tips secara lolos tes kerja Di lebih dari 40 komunitas Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu Coba aja dulu pakai Kita Lulus Download sekarang lewat link di deskripsi Atau kunjungi kerja.kitalulus.com Oke itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan Terkait dengan adanya lowong pekerjaan Dari salah satu perusahaan Angka Sabura Yaitu PT. Angka Sabra Solusi Yang diperuntukkan untuk teman-teman Dengan pendidikan minimal SMA atau SMK Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya Dan sebelum saya akhir video ini Ada bagian yang dibuat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan untuk teman-teman subscribe dulu dahulu Jangan lupa bantu nyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate Dari channel Youtube ini Jangan lupa untuk di like dan di share Informasi tidak hanya berdiri kalian aja Tapi juga bisa bermanfaat Untuk orang-orang yang butuhkan sama satu teman Saya Fala Bilyuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya